Intro Halo pemirsa apa kabar anda hari ini? Senang sekali Selvolia kembali menjumpai anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Intro Kebakaran lahan di Jalan Pangeran Antasari, Samarinda gegerkan warga. Intro Kutai Barat akan menggelar pencoblosan ulang di 4 TPS di Kecamatan Bentian Besar. Intro Pasca pemilu 2024, harga kebutuhan pokok di pasar kelandasan Balikpapan meloncat. Warga Jalan P Antasari Gang Hamansur Teluk Lerong Ulu Sungai Kunjang, Samarinda, Senin Siang diliputi kepanikan. Ini menyusul kebakaran di sebuah lahan kosong dekat permukiman. Intro Sejumlah relawan dan petugas pemadam bergegas agar kobaran tidak makin meluas. Intro Informasi dari warga masyarakat RT30, tepatnya Jalan Tasari, di dekat biliar drag house terkait adanya musibah kebakaran. Setelah kami datangnya berdua bersama rekan saya, Mbak Binsa, ternyata adanya salah satu warga dari Keluaran Teluk Lerong Ulu yang membakar sampah dan merembet ke lahan kering. Lahan kering ya? Lahan kering. Jadi mengambetkan ya lumayan lah. Untuk pemadaman sekitar 30 menit lah. 30 menit. Abas yang membakar lahan itu mengaku awalnya hanya membakar sampah menggunakan piring telur. Sebelum meninggalkan lokasi tersebut, ia mengaku sudah memadamkan api dengan menggunakan air. Namun, ia mendapat telepon saat dalam perjalanan pulang yang mengabarkan kobaran membesar dan meluas. Sudah mati, sudah mati, sudah mati, nilai ta'ala mati, sudah mati, tinggal asap-asap saja. Nah, ya, tinggalkan pulang sampah ke mana pembuhan jenisnya. Oh, DPR, yang jauh lah, nantinya kan jarangnya 2 menit, 3 menit, 2 motor. Agar kejadian serupa tidak terulang, warga diimbau tidak membakar apapun di dekat perjalanan. Di permukiman maupun di lahan miliknya. Ini agar tidak memicu kebakaran besar. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kebakaran lahan yang direkam warga ini terjadi di Bepatus, Lempake, Samarinda Utara. Agar tidak meluas, petugas BPBD bersama relawan dikerahkan. Akan tetapi, mereka harus berjalan kaki untuk mencapai lokasi yang sulit dijangkau dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Kepala pelaksana BPBD, Suarso, menyatakan kebakaran lahan sudah 6 kali terjadi. Mereka harus bergegas karena angin bertiup kencang ditambah cuacanya sangat panas dengan suhu 34 derajat Celcius. Ini kecepatan angin cepat sekali ya, artinya terus ditambah lagi suhu itu sampai 36 derajat, tidak seperti biasanya. Ditambah lagi juga kita banyak golma, banyak daun kering. Dan pengecekan hari ini yang kejadian yang ke-6 kebakaran lahan ini memang seperti ini diduga sengaja dibakar. Untuk bikin ladang karena kita lihat tadi ada bekas kebasan lalu dibakar. Tapi kita tidak sempat ketemu pelakunya. Nah upaya relawan ini melakukan komadaman agar tidak meluas. Dari salah satu warga diketahui, kebakaran ini akibat aktivitas salah satu warga yang membuka lahan pertanian. Akan tetapi, pemiliknya meninggalkan lahan tersebut saat api masih berkobar. Dari salah satu warga diketahui, kebakaran lahan tersebut saat api masih berkobar. Kobaran berhasil dipadamkan kurang dari satu jam. Petugas mengimbau warga tidak lagi membakar saat membuka lahan. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Rumah sakit umum daerah Abdul Rifai di Tanjung Redep ini menjadi sorotan Bupati Berau. Ini setelah Bupati menerima banyak kritikan dari masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan maupun fasilitas di rumah sakit. Bupati Seri Juniarsih meminta Dinas Kesehatan, Dewan Pengawas, dan Pihak Rumah Sakit mengevaluasi dan membenahi fasilitas yang belum memadai. Salah satunya adalah penyediaan kipas angin di ruang tunggu. Koreksi saja, koreksi kepada Dinas Kesehatan, kemudian juga kepada Dinas Kesehatan, kemudian juga kepada Dinas Kesehatan, kemudian juga di sini ada Dewas. Untuk meningkatkan fasilitas, fasilitas, kayak buat nyaman gitu loh ya. Ini kan kipasnya terkurang, itu sudah saya info dengan Dinas Kesehatan, apa, 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 Dinas Kesehatan. Kepada pasien, termasuk dengan meningkatkan kemampuan tenaga medisnya melalui pelatihan. Dinas Kesehatan, termasuk dengan meningkatkan kemampuan tenaga medisnya melalui pelatihan 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 medisnya. Tapi terlepasnya itu kembali lagi kemampuan tenaga medisnya melalui pelatihan medisnya melalui pelatihan medisnya melalui pelatihan medisnya melalui pelatihan medisnya. Terima kasih. Mika Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.